Terima kasih Untuk buka akun trading kita Untuk menampung modal-modal kita Broker ini sebagai perantara Untuk mengorderkan Orderan-orderan kita Kemudian dibutuhkan yang namanya juga Platform trading Platform trading itu macam-macam Seperti MetaTrader 4 MetaTrader 5 Itu dari MetaQuartz Perusahaan yang men-support broker-broker Menyediakan platform Untuk mempermudah para trader Itu bisa trading dengan nyaman Karena platformnya itu sangat lengkap MetaTrader itu platformnya Sangat populer dan sangat lengkap Kemudian Anda juga butuh Alat untuk tradingnya Misalkan HP, laptop, notebook Dan lain-lain Anda juga butuh jaringan internet Anda butuh modem Router atau Anda butuh HP Untuk hotspot Dan membutuhkan koneksi internet yang stabil Anda juga membutuhkan VPS Jika itu diperlukan Anda juga membutuhkan data-data pribadi Anda harus punya KTP Anda harus punya email Anda harus punya nomor HP Bahkan ada broker-broker tertentu Dan kebanyakan dari broker itu meminta Bukti-bukti pembayaran Yang akan disesuaikan dengan alamat di KTP Anda Jadi dia tidak mau orang itu yang trading itu Adalah orang yang palsu Bapak Ibu Nah, pada perlengkapan broker untuk buka akun Anda juga harus mengetahui Mengenai regulasi yang jelas Dari broker tersebut Aturan-aturan tradingnya yang jelas itu seperti apa Kemudian nilai lotnya Jenis akunnya Bagaimana cara withdraw Bagaimana depositnya Karena setiap broker berbeda-beda Bapak Ibu Juga termasuk disclaimer-nya itu harus dibaca Peraturan broker Banyak orang yang kecewa dengan broker Ternyata gara-gara awalnya tidak baca disclaimer Padahal brokernya tidak salah Tetapi disalah-salahin Kemudian mengenai platform trading Anda juga perlu bagaimana mengenali platformnya Bagaimana cara menggunakannya Fasilitasnya seperti apa Di mana letak cat untuk menganalisanya Apa saja indikator penunjang-penunjangnya Bagaimana cara menginstall platformnya Ada banyak Bapak Ibu yang perlu Anda persiapkan Sebagai perlengkapan atau senjata Anda untuk trading forex Kemudian penjelasan mengenai alat trading Ya HP, laptop, notebook Nah Anda juga harus mengetahui cara menggunakan alat-alat tersebut Ya alat itu kan berbeda-beda Trading dengan HP Caranya berbeda dengan trading menggunakan laptop Bapak Ibu Kemudian internet, modem, router, HP sebagai hotspot Nah itu untuk jaringan internet Anda Anda gunakan internet itu sebaik mungkin yang memiliki koneksi stabil Terutama untuk trading manual Kemudian VPS Nah VPS itu apa? Nanti akan dijelaskan tersendiri Bapak Ibu Tetapi secara sederhana saya akan jelaskan Yaitu alat yang aktifnya selama 24 jam Kemudian apalagi ya Perlengkapan secara fisik Ini yang paling utama ya Yaitu modal trading atau uang Modal untuk belajar ilmu forex Nah ini paling penting ya Anda harus memodali Jadi pembelajaran ilmu forex itu jauh lebih besar daripada modal trading Anda Begini gambarannya Kalau misalnya Anda memang seorang yang berada alias uangnya banyak Ya Anda mau modalin trading Anda mau seberapapun besarnya Anda bisa Mungkin pikiran Anda Alah kursus trading forex aja atau beli robot aja itu kan kecil buat Anda Ya mungkin itu bisa dikatakan perbandingannya belajar trading forexnya dengan dana yang kecil Tetapi modal tradingnya dengan modal yang sangat besar Karena Anda memang orang yang berada Beda cerita jika memang Anda ini modalnya pas-pasan Nah kebanyakan orang pemikirannya kebalik Ketika modalnya pas-pasan Itu mereka tuh selalu berpikir Modal ini mereka tahan Dia pengen modal ini ditradingin kemudian berkembang menjadi sebanyak-banyaknya Kalau perlu ilmu forexnya itu nggak bayar Ya kalau perlu dia itu cari yang gratisan aja Saya beritahu Bukan berarti setiap pelajaran yang gratis itu jelek Tetapi ketika kita belajar kepada yang gratis Kalau pengajarnya atau mentornya itu tidak mempunyai satu visi atau misi yang benar-benar mulia Dan mereka tidak memiliki integritas yang bagus Bisa jadi ngajarnya itu sembarangan Ilmunya itu ngawur-ngawur aja nggak ada masalah Kenapa orang nggak bayar aja kok Apa sih untungnya buat dia Jadi kalau kita mau belajar ilmu forex Dan ketika ada ilmu forex yang sangat bagus Seperti yang saya lakukan Saya berani bayar Saya berani bayar Karena saya selalu mengalokasikan dana saya Ketika saya dalam kondisi kepepet dan saya harus memilih Mana dulu modal trading dulu apa Belajar dulu Mencari ilmu dulu Maka saya memilih uang itu untuk belajar dulu Karena itu adalah fondasinya Percuma kita langsung terjun di forexnya kalau nggak punya ilmu Kita tahan-tahan uang kita Untuk kita investasikan Kemudian kita tradingin dan akhirnya hilang Nggak ada gunanya juga Jadi itulah yang pertama Bapak Ibu Yang prioritas Kemudian dengan uang Kita juga butuh modal untuk membeli alat-alat forexnya Kayak HP Kemudian laptop dan lain sebagainya Modem beli internet dan lain sebagainya Itu kan diperlukan uang Ataupun Anda beli indikator Untuk sewa VPS Itu diperlukan uang Jadi inilah perlengkapan untuk modal trading Yang berupa uang Selain dari modal untuk transaksi tradingnya Nah modal untuk transaksi trading Karena sekarang trading forex ini sudah dipermudah Maka modalnya itu bisa dimulai dari modal yang kecil Tetapi sebaiknya mindset kita bukan sekedar Ya ala kadarnya lah saya kasih modal lah Jangan seperti itu Tetapi harus direncanakan sejak awal Kemudian dikembangkan dengan tujuan makmur finansial Jadi dalam hal permodalan untuk transaksi trading Yang perlu diperhatikan adalah Dari mana asal modalnya Itu sangat penting Kalau modal Anda besar Tetapi dari hutang Uang panas Yang bunganya sangat besar Maka itu juga tidak disarankan Dan sangat berbahaya Jadi lebih baik Uang itu uang kita sendiri Itu yang namanya modal baik Bapak Ibu Kemudian kita kembangkan Pelan-pelan Kalau ada kita tambahin terus modal Modal kita Karena prinsipnya Semakin besar modal kita Maka semakin baik hasilnya Dan semakin kecil resikonya Seperti itu Kemudian untuk yang non-fisik Perlengkapan forex non-fisik adalah ilmu forex Anda harus memiliki ilmu forex yang sudah Anda kuasai dengan baik Seperti di awal saya sudah katakan Anda bisa memulai minus to zero di koper gading Kemudian Anda bisa memperdalam ilmu forexnya Untuk Anda langsung terjun dan making money Yaitu dengan cara trading manual Misalkan trading mancing Ilmu forex ini juga harus Anda persiapkan matang-matang Karena inilah yang utama Yang akan making money Bapak Ibu Kalau ilmu forexnya jelek Money managementnya jelek Maka bisa dipastikan Anda akan mengalami kerugian Dan pengalaman rugi yang berkali-kali Itu akan menjadikan Anda trauma Dan bisa menjadi pemicu untuk Anda berhenti melakukan trading forex Bapak Ibu Oleh karena itu butuh ilmu trading forex yang baik Dan ilmu trading forex yang baik bisa Bapak Ibu kenali dari historinya Kemudian dari keamanan modalnya Kemudian yang utama juga Siapa yang menciptakan ilmu itu? Siapa yang mengajarkan kepada Anda bagaimana perusahaannya? Anda juga harus teliti Bapak Ibu Jangan sampai Anda terjumus yang seolah-olah ilmu forex padahal itu money game Anda juga harus mengenali apa perbedaan trading forex yang sebenarnya dengan trading forex money game Kemudian apalagi yang non-fisik Yaitu Anda harus mempersiapkan mental Anda agar siap dalam trading forex Jika Anda belajar dari minus to zero Maka tentunya mental Anda sudah digembleng Itulah sebabnya Anda harus bertahan di kelas Coppergading Karena mental ini juga sangat penting sekali Jika mental Anda lemah Bisa dipastikan Anda akan gagal di forex Mental ini perlu disiapkan untuk menghadapi resiko Mental ini juga perlu disiapkan untuk Anda handal dalam mengelola resikonya Karena dalam trading forex Kita tidak boleh hanya berpikir yang namanya profit saja Karena profit dan resiko itu akan berjalan berdampingan Bapak Ibu Oleh karena itu pembelajaran mental yang paling benar dalam trading forex Adalah pembelajaran mengenai pengelolaan resiko Bapak Ibu Bukan sekedar pembelajaran mengenai senangnya happy-happy mendapatkan profit Kemudian ada lagi yaitu perlengkapan untuk pengelolaan profit Karena tujuan Anda terjun di forex Bukan sekedar Anda jualan hari ini Kemudian Anda dapat duit Kemudian duitnya habis Tidak berbeka sama sekali Setiap hari harus trading Melotot di depan laptop Tanpa perencanaan ke depan Suatu saat juga Anda akan capek Suatu saat Anda juga akan berhenti Karena suatu saat Anda juga tidak akan bisa trading lagi Oleh karena Semakin hari kita pasti Tubuh kita semakin lemah Semakin tua Dan suatu saat kita tidak bisa kerja lagi Benar kan? Jadi profit itu harus dikelola Harus ada perencanaan Sehingga ketika Anda tidak bisa kerja lagi Tidak bisa trading lagi Anda benar-benar sudah trading for a living Bapak Ibu Itu tujuan besar kita semua Lalu hal yang paling penting di atas segala galanya adalah Ridho dari Tuhan Karena Tuhanlah yang akan memberikan profit Tuhanlah yang memberikan rejeki Bapak Ibu Profit itu rejeki kita Mau berapapun profitnya Mau berapapun rejekinya Itu pemberian Tuhan Kita harus berterima kasih kepada Dia Oleh karena itu jalinlah hubungan yang baik dengan Tuhan Kita berdoa Kita memohon restu dari Tuhan Untuk memulai satu bisnis yang luar biasa ini Jadi Bapak Ibu Perlengkapan-perlengkapan forex Yang harus Anda persiapkan Saya akan urutkan Mulai dari pertama apa saja Yaitu Anda harus siap memodalinya Baik seluruh modal fisik maupun modal non-fisik Yang pertama adalah modal kesiapan mental Anda Kemudian Anda belajar ilmunya Anda bisa di koper gating dulu Untuk membimbing Anda from minus to zero Kemudian Anda bisa belajar untuk newbie Di super mega profit sampai ke expert Bapak Ibu Sediakan semua perlengkapan-perlengkapannya Kemudian sediakan modalnya Yang saya maksud perlengkapan tadi Yaitu laptopnya, internetnya, dan lain sebagainya Kebutuhan-kebutuhannya Misalkan robotnya, indikatornya Kalau sudah punya semua Anda seriapkan kemudian modalnya Nah setelah Anda punya modalnya Anda jalankan dengan fokus, konsisten, dan penuh dengan dedikasi Oke Bapak Ibu Baik, pembelajaran perlengkapan mengenai forex Sudah saya sampaikan semua Dan semoga bermanfaat Dan bisa dijadikan satu pembelajaran Untuk melangkah lebih jauh lagi Menjadi seorang trader profesional Oke, salam sehat Sehat tubuhnya Sehat teknik tradingnya Dan salam profit luar biasa Happy trading Happy trading